Hai guys, jadi aku tuh lagi di kampus ngelurusin bekas buat wisuda Terus aku kepikiran buat bikin vlog Kan ada tuh ya request kalo misalkan Kak bikin dong tour de kampus Terus akhirnya aku pikir yaudah aku bikin aja Apa namanya tour de kampus Sebenernya gitu-gitu doang sih gedungnya Kenapa kalian pengen ngeliat gedung kosong sih Karena gak ada apa-apa kegiatannya guys Cuman orang-orang doang Tapi karena kalian penasaran Yuk kita keliling-keliling Jangan lupa aku kasih dulu kalian kesempatan 10 detik Untuk nge-subscribe, like, dan komen Soalnya kalo gak di-like, subscribe, dan komen Aku gak mau bikin video lagi Karena aku Gak tau sih alesannya apa Tapi ayo 10 detik Oke, let's go Oke guys, kita mulai dari depan ya Nah, dari depan ini ada gedung Apa namanya? Gedung SK UNER Tapi tuh sebenernya lagi ada yang wisuda gitu Jadi aku gak berani untuk mendekat Kalian liat aja dari jauh Tuh, jadi ini adalah gedungnya Nama Sebenernya nama UNER itu SK UNER itu namanya dulu adalah Netherlands Indies Arts School Atau singkatan adalah NIAS Tuh yang ujung belakang situ namanya itu NIAS Lalu tuh sebenernya Abis Didiriin UI Abis itu didiriin UNER Gitu Jadi kayak kalo UI itu namanya Stovia ya Stovia abis itu didirikan UNER namanya adalah NIAS Gitu deh Oke, sekarang kita menuju sebuah lorong Ya, jadi ini adalah lorongnya Nah, disini tuh ya ada tempat-tempat buat nama lulusan-lulusan dokter Tapi yang terdahulu Ini banyak banget sampai ke belakang Terus Oke Terus ini ada ruang sidang Cuman ada yang lagi sidang Oke, ini ruang sidang guys Cuman ada yang lagi sidang Kebetulan Nah, biasanya ruang sidang ini tuh dipakai buat sidang doktoral gitu Bukan sidang kayak S1 atau Bukan sidang doktoral Atau sidang profesor Gitu Tuh aku ga berani masuk ke dalamnya karena lagi ada yang sidang Disini Ada ruangan-ruangan administratif gitu Ini ada kalian lagi Kalian pasti bosen ga sih ngeliat dia? Pasti ada dia terus Oke Ini ada Pokoknya bagian depan itu yang tadi kita sepantaran lihat Itu adalah tempat administratif gitu ya Kayak TU dan lain-lain Oke Sekarang kita menuju bagian kerennya Kita menuju ruangan praktikum Oke Kita menuju bagian samping Jadi ini adalah jalan samping sebenernya Disini ada taman Tenis Kemudian disini tuh sebenernya Nanti ada Sama kayak tempat tadi yang figura-figura Bukan figura Prasasti gitu ya jatohnya ya Buat nama-nama dokter lulusan Ini ada Kantinnya itu ada banyak guys Disini tuh ada 3 kantin ya Tapi kantinnya tutup semua Lihat ga? Ada 4 kalo FKG mau di itu Oh iya FKG ada 1 Jadi FK itu sebelahan sama FKG Nah kita akan menuju ruang praktikum pertama Yaitu ruang praktikum yang paling keren Ruang praktikum anatomi Nah biar For your information anjay Ruang anatomi eh ruang praktikum anatomi Yang ada di FKUNER itu termasuk salah satu ruang praktikum yang paling baik di Asia Tenggara Jadi kalo kalian mau tau Yang biasa dipake buat bedah mayat gitu loh Dipake buat bedah kadapter Gitu kan Beritanya tuh banyak banget Bahkan ada yang sampe pingsan Dulu pas praktikum temenku tuh Kan kita premaster Maksudnya sampe double Terus ada yang gantungin Stella Disini Stella yang Eh boleh nyebut nerek ga nih? Stepip gitu Disini Supaya Oh iya Supaya Gak Bau Ini tuh ada ruang kelas Ini ruang kelas patologi anatomi Ini ada ruang kelas patologi anatomi Bisa masuk ga ya? Nah kalo ini ruang praktikum nya guys Jadi namanya patologi anatomi itu kayak penyakit gitu Kayak kanker tumor Itu nanti patologi anatomi Jadi nanti pake mikroskop Nah kalo ruang praktikum Anatomi itu disana tuh Eh Ruang sediaannya itu ada disana Dan Ruang praktikum Dan ruang Kuliah Disini tuh yang bagian patologi anatomi itu Termasuk yang paling serem tau Kayak Kalo sore aja tuh kayak hawanya tuh udah beda Karena Apa ya? Gak tau Pokoknya beda aja deh hawanya Gak tau Gak apa Wah lu tuh kayak salting sendiri gitu Guys Ini Adalah Tampak samping dari ruang praktikum Ruang praktikum anatomi nya Dulu kalo misalnya kita ujian Wah itu seru banget deh Pokoknya ada bunyi Pip 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 gitu Nanti aku ceritain ya Insya Allah kalo misalkan aku berniat Dan teman-temanku mau Kita bakal bikin video di kaliku DFK Jadi Kalo abis ujian kita tuh keluarnya lewat sini Masuknya lewat pintu yang berbeda Gitu Dan sekarang kita menuju ruang praktikum nya Ya guys Ini ada mabah Kalian masuk vlog nya dia Oh Subscribe ya Oke Jadi kita menuju ruang praktikum anatomi guys Sebelumnya Kita akan melewati ruang praktikum histology Ini bentukannya kayak gini nih Hih Kayak gini Gitu Dan praktikum histology itu juga Sumpah nyermin banget dulu Jadi kayak banyak banget yang mesti di pelajarin dalam waktu singkat Wah kacau deh Ampe muntah Iya Gua waktu itu belajar sampe muntah-muntah demi Allah Gitu Nah kita Menuju ruang praktikum nya ya Lebih singkat lewat sini gak sih Tapi kayak ya udah Nah Guys Slip Slip Buat histology Dan Ini ruang praktikum nya guys Tuh Di kanan kirinya itu banyak kadhafer-kadhafer nya Sebelumnya aku minta maaf kalian lihat aja dari luar Aku gak berani nge videoin lebih jauh lebih dalam Karena takut Kenapa-napa Takut kena etiknya Gitu Gitu Karena sebenernya Kalo nge videoin di episode itu juga gak bisa sembarangan gitu kan Harus Ya penuh dengan Etik lah ya Begitu Nah kalian sedang melihat ruang praktikum anatomi Itu ruang praktikum anatomi nya tuh Ya pokoknya bagus banget deh Kalo misalkan Lagi ada praktikum dokter spesialis tuh Ada sea arm Apa ya City 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 scan sea arm gitu Jadi kayak ngeliat mayat Dulu kita Juga ngebedah mayat dari awal Kalo aku kan Dulu pernah jadi asdos Terus kita ngebedah mayat tuh bener-bener dari awal Dari yang baru dateng Langsung dibedah gitu Banyak dari cerita-ceritanya Super seru banget Nah kalo ini Itu ada ruang kelas histologi guys Modelannya kayak gini Ini ruang kelasnya biasa aja Modelannya tuh kayak gini Ini biasa aja sih Nah Yang biasanya Kalo pas angkatan aku Kita itu Ruang kelasnya di Ruang kelas anatomi Nah biasanya kita itu kelasnya disini Ya dikunci guys Puan rejeki kalian berarti melihatnya Nah Setelah itu Pas kita udah ada di ruang kelas Ruang kelas anatomi Disampingnya itu ada Erlangga Medical Education Center Tempat yang buat belajar Kayak kemarin pas temenku sidang Ada lokasi buat belajar Ada juga lokasi buat tutorial Dan di lantai atasnya itu ada gym Tung Coba kalo kalian lihat Naik ga ya Coba ya kita naik ya Oke guys jadi kita menuju ke lantai 6 dulu Sebenernya lantai 7 sih Kita menuju ke lantai 7 Kita mau melihat gym Jadi sebenernya gym ini Fasilitas baru Yang ada di FK Dan Ya udah Itu buat nge-gym Tapi belum pernah dipake Karena kebuka pandemi Nah ini dia gymnya Cuma gymnya tutup guys Memang bukan ngejeki kalian Dan Nge-gym with the view Ih itu deh Wow Ih banget seru ya Dia juga banget tau Iya karena emang ini baru banget sih Kemarin kita kesini belum ada alat-alatnya Iya Ini baru ada alat-alatnya Dan gym disini tuh gratis Cuma tinggal paling nunjukin kartu tanda mahasiswa aja Kalian bisa nge-gym dari pagi sampai siang Gitu Kita lanjut ya Lanjut kemana Lanjut kebawah Let's go Oke sekarang kita menuju Ke Ruang trafikum Apa namanya Biomet Biomed Med itu apa sih? Medisin ya Nah kalo di FKUNER itu Kita itu gabung sama Jurusan kebidanan Jadi di Fakultas kita Itu ada dua prodi Yaitu prodi pendidikan dokter Sama prodi pendidikan bidang Gitu Dan sekarang kita menuju Ke tempat praktikum Biomet Kalo sebutnya Nah ini Ini kasihnya Gitu 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 Oke Jadi Yang menarik Lokasi selanjutnya Guys Oke Guys Jadi Ini tuh ada Kantin juga Namanya adalah Live Cafe Menjual makanan-makanan kemasan Iya sih Enak variatif Cuma Ya murah juga Cuma tutup Jadi buat apa Kalo tutup Ini kasihan juga gak sih Kayak Aduh Kalo makanannya tuh Enak-enak Dan makanannya itu gak mahal juga Guys Cuma 15 ribu Kan 10 ribu 10 ribu 15 ribu Standar lah ya Gitu Nah sekarang kita menuju Ke gedung lainnya Yaitu ada Mushollah Dan Eh Mushollah Ada masjid Kemudian Gedung Mushollah ini Atau masjid ini Yaitu Menjadi Satu bagian Dengan Gedung Graha Gitu Ini masjidnya Biasa aja ya Ya udah gitu Terus ini kita ada student center juga Student centernya itu agak nyambung sama masjid Cuman ya itu guys Tutup Enggak nyambung sama masjid Tengah Ini ada masjid Ini ada student center Masjid Ini ada student center Masjid Masjid Ini guys Gitu Nah student center itu sering dipakai buat kegiatan-kegiatan kita mahasiswa gitu gitu deh nah kalau yang bagian depannya itu ada grabik, itu ada bisa buat lantai 2 3 nya itu biasanya dipakai buat praktikum kalau lantai 1 nya biasanya buat acara kawinan, bisa juga buat praktikum nah itu gedungnya ada di vlog aku yang atas disini, kalian nonton jadi menambah viewers aku nah kemudian ini kita menuju ke praktikum faal atau fisiologi lupa jari tentang mekanisme kerja tubuh kita, ada dosen guys aku malu, yaudah gitu ini udah lama banget gedungnya, kalau yang ini tuh udah lama banget guys nah ini ada gazebo ada rezi lagi kalian pernah liat rezi gak di video aku yang ini ada dia kasian dia lagi stress semangatin dong rezi semangat kak rezi gitu semangat kak gitu nah rom gazebo ini itu banyak di fk dan sering dipakai buat diskusi sering dipakai buat belajar dan lain-lain karena di fk ini disediakan wifi gratis gratis dengan koneksi yang cukup kencang gitu oh iya sekarang kita liat dulu dengan praktikum biokim ini adalah salah satu mata kuliah yang aku benci tapi cinta tapi benci karena aku muntah-muntah belajar ini guys gitu kalau aku belajar anatomi sampai masuk rumah sakit aku belajar ini sampai muntah-muntah bahkan aku ujiannya aja muntah-muntah keliatan gak sih maaf ya aku gak bisa masuk karena dikunci tuh modelnya kayak gini guys ini juga udah tua banget mungkin lebih tua kali dari ayah kalian dari bapak ibu kalian gitu nah terus setelah kita melihat itu selanjutnya adalah kita akan melihat laboratorium lainnya yaitu adalah lab parasit dan mikrobiologi kalau parasit kita tahu tuh kayak belajar cacing belajar protozoa belajar kayak amuba-amuba itulah istilah kalian capek ya lo naik tangga ini kalian kalau gak subscribe maksudnya bingung videonya aku keingetan tuh parasit dulu kita ngantri guys disini guys dulu pas prafikumnya kita ngantri disini terus pas prafikum yang ngambil tai itu kita ngantri sambil membawa tai kita masing-masing aneh banget sumpah tapi kayak yaudah pengalaman hidup kalau ini dulu ngambil jentik ngambil dahak seru kan kalian masuk FK ya kalian masih mau masuk FK keren oke nah sekarang ini ada lab-lab lain eh lab-lab lain ya pokoknya laboratorium lain ada permako tapi itu lantai atas dan kayaknya kekunci guys hidungnya jadi kayaknya gak bisa masuk terus disini ada kantin lagi kantinnya kayak gini udah udah jadi kantinnya itu ada 1 2 3 yang tadi ada lapangan tenis sama 4 satu lagi yang kalau sama FKG dan kalau ini yang di samping ini gedung serbaguna juga namanya gedung geramik gitu gitu deh nah sekarang kita coba ya lihat kelas propadus kelas yang apa kalau kita juga ada praktikum di oh iya apa coba ceritain ya kita juga ada praktikum apa namanya patologi klinik tapi itu di RSUD Dokter Sutomo jadi kalau abis kelas kita langsung nyebrang Sutomo ngejar jamnya kita lari larian cari parkir dan sebagainya tapi itu salah satu praktikum paling seru menurutku betul tidak? betul tuh kan ada Gazebo lagi hai guys kalian masuk klok aku hai gitu doain ya guys kita mau jadi dokter muda amin amin sekarang kita akan menuju ruang kelas propadus ini ruang kelas yang paling tua dari FK awal mula berdiri ini udah ada guys nih ruang kelas propadus semoga gak di kunci yah ini emang bukan rezeki kalian nih nanti aku kasih foto-fotonya aja ini fotonya tlup 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 ya gitu jadi gitu ya itu bentukannya itu tuh dulu kita kayak ngumpul disitu kolor dirapat atau segala macem udah deh kita hanya balik lagi ke bagian depan ini ini tampilannya bagian depan ngorong yang tadi sama ada Gazebo lagi satu ini Gazebo paling gede namanya Gazebo tengah udah deh dan yang terakhir yang kita akan lihat eh itu buka gak sih? enggak ya? enggak enggak nah yang terakhir yang akan kita lihat adalah Perpus Takaka oke kita menuju ke Perpus tuh kan ini sampai ke belakang guys lulusan Dokter 90 91 gitu nah terus ini ada Perpus Takaka itu deh nah itu dia kita keliling-keliling FK jadi sebenarnya FK Undang tuh gak kalah guys justru mana FK Undang adalah FK ketua kedua di Indonesia terima kasih ya udah nonton videonya sampai sini aja videonya jangan lupa ya udah dukung channel ini dengan cara apapun yang kalian suka terima kasih udah nonton videonya sampai jumpa di video-video selanjutnya bye-bye nanti kita bakal bikin video yang menarik lagi bye-bye